bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya dimanapun anda berada oke teman-teman kali ini saya sedang berada di exit tol walerri nah ini malam-malam saya ngonten disini ini jam 9 malam wah ramai sekali ya keadaan di exit tol walerri ketika malam hari seperti ini nah ini karena jam-jam segini adalah jam ramainya bis keluar masuk yang mau mengisi bahan bakar serta untuk servis makan di rumah makannya sendiri-sendiri nah ini sudah banyak sekali tadi bis yang baru aja melewati dan ini ada satu unit yang kembali masuk ke jalur tol nah ini ada PO Raya nah ini adalah bis dari Solo menuju ke Jakarta nah ini kita langsung aja vlognya ya teman-teman ada juga Nusantara nah ini rajanya Skania tapi ini sasisnya apa ini nggak kelihatan teman-teman ini bis karaseri Adiputra wah ini udah ramai sekali teman-teman tuh dari ujung sana itu ada satu PO Handoyo dan di depan situ ada PO Santoso nah ini bis-bis yang masuk dan keluar nah ini ada satu unit Putra Mandiri ini bis pariwisata ini tapi ada gambar wayangnya oke satu unit juga itu yang kembali masuk ke jalur tol oke jam segini emang jamnya bis nah contohnya seperti Nusantara ini yang baru servis dari rumah makannya Sarirasa serta ada juga bis seperti biju Santika Mojijaya serta dan lainnya nah ini ada juga sahalah keren ya keren salah ini bis X X Santika ya Santika dulunya Sahalah juga ada tapi sekarang Sahalah sudah membuka land sendiri oke kembali wah ini nggak ada habis-habisnya pokoknya kalau vlog langsungan seperti ini ya teman-teman ini ada Nusantara wah bodinya ini Nus gem teman-teman Nusantara gemilang bodi besutan karoserinya sendiri nah ini salah satu perusahaan otobus yang mempunyai karoseri sendiri seperti Nusantara kalau di Jawa Timur ada PO Tentrem ya nah kalau di Jawa Tengah ini ada Nusantara dengan karoserinya Nusantara gemilang wah ini luar biasa sekali ini malam hari ini saya sebenarnya ini ada acara teman-teman di Rawa CC ini wah tetapi ini malam ini mampir dulu nah ini spesial ini malam Jumat ini hahaha oke nah ini satu unit yang akan kembali masuk ke jalur tol black horse nah kuda hitam Sindoro Satriamas wah gantengnya polur nah ini sekarang PO PO sudah berlomba mengasih seperti aksesori ya teman-teman ini seperti lampu strobo lampu kolong sudah banyak sekali sekarang perusahaan otobus memakainya untuk variasi wah luar biasa sekarang ya enggak cuma PO Haryanto sederhana tapi sekarang banyak sekali bis-bis yang menggunakan variasi di dalam armadanya oke satu unit beberapa unit pink harapan saya Avanti wah ini kembali masuk ada juga Haryanto HR 058 bis baru Exmerpati Bali di belakangnya ada bluestar wah ini bis trayek baru ini luar biasa ada juga harus in Rosalia Indah wih tambah keren pokoknya ya ini malam-malam ini pokoknya kalau konten disinilah enggak ada pedotnya enggak ada putusnya Oke satu unit lagi damar pulang nah ini bis Sumatera kalau enggak salah teman-teman nah kalian bisa komen bagi yang tahu 77 damar pulang bis land baru oke nah ini ada juga bis Handoyo nah ini dari Magelang teman-teman kalau dari sana kan dari Soekorjo ya Magelang ini mau masuk ke rumah makanya Indorasa Jaya Kiri wah keren oke nah ini nanti akan ada jam-jamnya rame teman-teman sebenarnya nah ini sebentar lagi pasti akan sangat rame sekali Oh ya ini kalau jam segini ini Sugiro Tunggajaya ini belum lewat ya teman-teman karena ini jamnya udah nanggung untuk divisi Pati divisi Pati ya ini sudah pada lewat sedangkan untuk divisi yang lain-lainnya ini dari Maus Pati serta Jogja dan lainnya belum masuk nah ini nanti mulai jam setengah 10 sampai jam 11 Oke ini ada beberapa unit lagi ini nah ini sil Mayor at-wain e-phone baru ini ganteng-ganteng Rakanwan lor ada juga si Sultan Banten Banten Mercy 1626 sos oke lanjut lagi ya ini ada bisa apa ini Nusantara Jakarta Kudus wah ini bis livery lama ini keren ya ada juga lah ini ini mulai lewat ini pares titip cinta Sudiru Tunggajaya ini dari Tawangmangu walaik nggak salah ya teman-teman sekarang ya lainnya ya keren ini pokoknya Oke kita masih menunggu ya beberapa bis yang akan masuk ke jalur tol Transjawa serta untuk klub ada juga yang keluar di jalur pantura ini ada Scania ini ini sasisnya Scania entah kan yang ke-360 310 nggak tahu wah ini ada satu unit lagi temen-temen wis luar biasa ini Santika sit 111 Wah ini Santika ini jadi di Prima Dona bisbe bertipe Hai nah ini ada juga dua unit Wah harapan Jaya dan PO Haryanto pokoknya ini kalau malam-malam gini ini konten di sini tuh enak nah enaknya gini kita nggak perlu capek-capek ngedit karena bis itu selalu lewat nah jam-jam segini ini kita mau bikin video itu enak pokoknya nah ini ada lagi Royal Big Top nah Santika enggak tengah polur set 28 separah merah Oke lanjut lagi ya ini bis Conqueror bis besutan Nusantara Gemilang push enggak ngepolur gagah ya tinggi banget bisnya bodinya ya tuh besutan karoserinya sendiri Wah luar biasa ya Nusantara ya selain bis legendaris sudah lama tapi dia juga mempunyai karoseri sendiri nah oke dilanjutkan lagi nih ada Raya nah ini bis legendaris juga ini ini dari saya kecil ini teman-teman dulu Raya ini sering saya hunting bis di Boyolali waktu kecil itu Raya indah terus Raya itu luar biasa Oke Raya SR2 Dwi Raya laksana Oke ada juga agramas BM 086 Wah SMersi 2016 26 Oke next dilanjut lagi ya Nah ini ada yang masuk ke ke jalur pantura harapan jaya si kuda besi dari Blitar oke nah ini belakangnya lagi nih ada satu unit lagi teman-teman ini bis Jakarta Jakarta Madura nah madu kismo bis luar biasa Majapahit ini rumah makannya kendilmas rumah makan kendilmas nah ini satu rumah makan sama family Raya ceria juga ya di Sumatera Oke sudah ini pokoknya tambah rame kalau tambah malam ini guys luar biasa Tor minta masuk kembali ke jalur tol Tras Jawa pada malam hari ini Wah luar biasa ini nggak habis-habis teman-teman nah ini ada juga apa itu Siliwangi itu Siliwangi ya ini ada juga pemain Malang medali mas ada juga harianto Erlangga tim Cepu Jakarta Cepu ini dari Cepu ya ada juga Star Queen habis Klaten Jogja kembali masuk ke jalur tol untuk melanjutkan perjalanannya Wah luar biasa ini makin malam makin ramai ini dari depan belakang ini banyak sekali samping kanan samping kiri ini ada juga bis yang akan masuk Wah keren ya ini Exitol terpadat teman-teman luar masuk bis di Indonesia ini kalau bisa saya sebutkan hahaha luar biasa pokoknya Oke Nah itu ada juga bis PO Hibaputra nah Hibaputra ini adalah bis dari Hiba Utama Group ini biasanya melayani kalau Hibaputra ini tujuannya Bandung teman-teman Bandung perwadadi biasanya Bandung cepu gitu oke nah ini dia ya bisnya ya SR2X HD Prime ini bodinya tinggi ini keren ini Wah penumpangnya full teman-teman Bandung Oke Nah kita masih menunggu unit lainnya ya ini sudah agak berkurang tapi enggak akan mengurangi ini ada satu unit lagi Santika Mustang Wah luar biasa ya Lasem Jakarta keren ya ini kalau di tikungan ini wis pokoknya bis itu terlihat eksotis Oke nah itu dari jalur sana ada PO Zentrum itu itu Madukismo Group nah ini Zentrum ini kenapa telah diakuisisi Madukismo namanya tetap Zentrum cuma ditambahin MK alasannya ya karena Zentrum sudah punya nama di daerah Cepu dan perwadadi sekitarnya Oke setahilnya mobilku keren ya ini makin malam makin rame ini nah itu ada beberapa unit dari Sudiro Tunggajaya yang tim divisi dari Pati divisi Muria nah itu ada calan Jimon sama Elbres kalau nggak salah tiga unit kita masih tunggu beberapa unit ini untuk masuk kembali ke jalur tol Transjawa Oke teman-teman Nah ini sementara ada bis laks milanggeng ini pemain Palembang ini Palembang Ponorogo ini sudah mulai banyak penumpangnya Sumatera ya ini sayangnya Sudiro belum belum memulai ya oke dilanjutkan kembali ini ada beberapa unit yang masuk kembali ke jalur tol Transjawa ada dua gimana ini tim 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 tuh Zentrum Zentrum Mk zitrum Madukismo wah keren ya nih düşünnya ini banyak loh nah ini ada beberapa unit lagi Sudiro yang mau masuk kembali ke jalur tol Transjawa ada calan ini drivernya Mas Dimas biasanya ya ada juga Jimon wah di sini tim sikisya Haryanto Serta Elbrus Nah ini tim-tim dari divisi Muria Raya Keren Oke belakangnya ada Alberti Malang Nah ini Jakarta Malang Wah ini ada Bodi bongsor ini Avante Harapan saya Luar biasa ini pokoknya Ini ada satu unit Kembali yang Siap keluar Nah ini pemain baru ini teman-teman Nah ini berapa tahun yang lalu Belum ada disini ya teman-teman Cahaya Trans Nah ini Cahaya Trans Ini dulunya mainnya di daerah Sumatra Teman-teman, Palembang Tapi sekarang Sudah di Jawa teman-teman Karena ownernya sudah pindah ke Jawa Karena ada Sesuatu Oke Nah Pahala Kencana Tim Madura Dan masih banyak lagi Nah ini Luar biasa ya Jalur ini Oke teman-teman Nah ini Kita sudah dulu vlog ini Karena ini jamnya saya harus Menungguin Mas Teguh ini Oke terima kasih sudah Menonton vlog ini Walaupun cuma Sebentar ya Disini Oke Tetap sehat Tetap semangat Nah ini kapan-kapan kalian bisa main disini Sehat selalu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati